udah boleh mulai kah silahkan halo selamat malam teman-teman semuanya terima kasih udah datang ke meja hijau hari ini dan sekarang tuh kita bakalan belajar sesuatu yang menarik banget karena menurutku ini sangat menyenangkan siapa sih yang gak seneng berimajinasi waktu kita kecil kita tuh sering kayak ngebayangin seandainya kita bisa terbang diantara awan-awan tuh gimana ya rasanya atau kalau misalnya kita bisa berenang sama ikan-ikan gitu gimana ya rasanya jadi waktu kita kecil tuh kayaknya hidup kita tuh penuh dengan imajinasi penuh dengan fantasi dan kita tuh sangat mudah membayangkan sesuatu tapi kenapa ya kalau sekarang kita kok susah ya kayaknya mau memvisualisasikan sesuatu atau membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu bahkan sesuatu yang kita pengen pun kita tuh kayak gak berani untuk bermimpi gitu gak berani bahkan untuk sekedar mengimajinasikannya gitu karena tak ada perasaan tak gagal tapi menurutku ya guys bermimpi itu gak apa-apa gitu bermimpi itu gratis dan bermimpi itu enak maksudnya kayak ketika bahkan ketika saat kita stres kita tuh bisa menggunakan visualisasi untuk sebagai sarana supaya kita gak stres lagi gitu pengantarnya itu dulu nah ayo kita sekarang next lihat ke slide-nya jadi sekarang kita bakal belajar tentang yang namanya visualisasi sebentar sebelum aku jelasin kenapa visualisasi itu penting aku mau menjelaskan apa itu visualisasi nah visualisasi itu yang tadi aku bilang membayangkan membayangkan di dalam pikiran kita atau membayangkan di dalam mind dalam thought kita ya dalam pikiran kita dalam kepala kita keadaan yang kita inginkan atau hal yang kita inginkan gitu nah itu yang namanya visualisasi dalam konteks law of attraction jadi kalau bisa bukan kalau bisa harus ya visualisasi itu harus yang baik-baik yang bagus-bagus jangan nge-visualisasiin yang jelek-jelek misalkan aduh kalau kalau gagal gimana ya aduh kalau bangkrut gimana ya aduh atau kalau kecelakaan gimana ya terus malah jadi ngebayang atau jadi berimajinasi yang enggak-enggak gitu jadi visualisasi disini adalah membayangkan hal yang kita inginkan gitu terus disini disebutin kenapa sih visualisasi itu penting yang pertama visualisasi itu meningkatkan atau menguatkan yang namanya motivasi kita jadi jadi kadangkan kita capek ya kalau lagi berjuang istilahnya meraih mimpi apalagi kalau gagal terus gitu istilahnya kayak pengen misalkan contohnya aja misalkan pengen tes apa tes PNS gitu udah nyoba berapa kali gagal atau enggak pengen nyoba tes LPDP berapa kali gagal kalau kita enggak bisa memvisualisasikan diri kita berhasil mendapatkan itu motivasi kita ya bakal turun dong orang kita gagal gitu kan tapi kalau kita bisa memvisualisasikannya dengan jelas kita tuh bakalan tetap termotivasi walaupun kita gagal terus-menerus istilahnya jadi istilahnya kita bakal lebih mencoba terus gitu motivasinya bakal tinggi kayak gitu dan yang kedua katanya adalah untuk memprogram brain atau otak kita jadi apa kalau kita punya kemampuan atau skill dalam visualisasi ini tuh bisa ngeprogram otak kita untuk apa namanya menemukan atau mengenali gimana sih caranya untuk mencapai mimpi atau tujuan kita gitu ini bakalan jadi lebih mudah kalau misalnya kita udah tahu tujuannya mau kemana kita udah bisa memvisualisasikannya itu apa-apa bakal jauh lebih mudah lah istilahnya kayak gitu nah terus lagi disini ada yang sorry nomor tiga adalah feel more confident gitu bikin kita tuh jadi lebih percaya diri gitu kalau misalkan kita bisa tahu jelas apa tujuan kita kita bisa memvisualisasikannya bahkan kita bisa merasakannya di dalam kepala kita atau di dalam otak kita kita tuh bakal lebih pede gitu jadi kita bakal lebih semangat lebih pede juga untuk mencapai berusaha mencapai tujuan kita gitu jadi kayak makin tahan banting kan kita kalau kita pede ya kita maju terus kan gitu kan semakin kita tahan banting semakin kita maju terus ya semakin kemungkinan besar kita akan mendapatkannya kayak gitu dan yang keempat yang terakhir visualisasi itu bisa membantu kita gitu untuk menangani istilahnya stress jadi supaya gak gak stress gitu ya jadi dia tuh bisa bantu kita untuk relax dan juga kan kita kan ketika kita visualisasi itu biasanya kita ada di state of mind atau pikiran kita tuh bakal ini ya kalem gitu lebih tenang kayak gitu kan karena kan ini jatuhnya meditasi juga kan jadi bakal lebih tenang terus juga bakal lebih clear gitu ya pikiran kita dan semua worry gitu ya semua kekhawatiran semua rasa stress itu mungkin bisa hilang gitu kalau kita bisa melakukan yang namanya visualisasi ini dengan baik oke selanjutnya next oke ini teman-teman nih caranya untuk gimana sih cara memvisualisasi itu jadi yang pertama kita mulai dengan masuk ke meditative state meditative state itu apa meditative state itu ketika gelombang otak kita dari beta itu mulai berganti ya berganti ke alpha jadi antara sadar dan tidur di tengah-tengahnya jadi pada saat itu subconscious kita akan sangat reseptif dalam menerima sesuatu jadi caranya gimana untuk masuk ke meditative state itu aja relaxin apa badannya tuh relax kalau bisa duduk ya jangan jangan tiduran ntar kalau tiduran atau reban malah jatuhnya tidur gitu bukan meditasi namanya jadi mungkin kalau aku ya caranya biasanya aku lebih seneng itu meditasi dengan di kursi ya biasanya kursi kerjaku di kursi dengan kaki menyontuh lantai tangannya posisinya sebenarnya bebas terserah gimana tangannya tuh yang enak jangan jangan kagok lah istilahnya aku sih biasanya entah aku taruh di atas lututku atau di pegangan bangku di pegangan bangkuku kayak gitu pokoknya posisi yang paling enak serileks-releksnya kalian punggungnya tegak ya jangan jangan nyender jangan terlalu nyender ntar tidur juga gitu punggungnya tegak terus apa namanya semua tense apa sih semua rasa tegang di bahu di apa punggung di kaki di tangan itu dilepasin aja di relax di relaxin semua kayak gitu terus tutup mata soalnya kalau kalau aku ya gak tau mungkin kalau yang udah dewa meditasinya bisa meditas sebelum buka mata tapi kalau aku gak bisa jadi dengan kita menutup mata kita tuh menutup gangguan ya gangguan gangguan itu berupa stimulus-stimulus yang masuk ke panca indera kita gitu jadi kalau lewat mata itu kan ngeliat segala macem kan susah kita jadi gak bisa fokus jadi matanya sambil ditutup dan kalau bisa ruangannya jangan sampai ada yang orang bolak-balik masuk gitu atau berisik gitu ya kalau bisa jangan jangan berisik jangan terlalu berisik pokoknya yang kalian bisa relax tapi santai eh santai tapi fokus nah itu gimana tapi kira-kira kayak gitu terus yang kedua udah kita masuk nih ya ke meditative state kita bisa setting mood dan visualize goal kita tuh apa gitu misalkan nih goalnya yang gampang lah ya yang ada bentuknya mobil baru oke pengen beli mobil baru oke berarti moodnya gimana moodnya ini dong gimana sih kalau punya mobil baru tuh rasanya gitu kayak mungkin entah senang bangga misalkan atau apalagi sih kalau punya mobil baru tuh rasanya gimana pokoknya setting aja mood kalian bagaimana kalau kalian mendapatkan mobil ini tersebut gitu nah udah kita udah setting misalkan mobilnya apa gitu mobilnya apa misalkan apalah gitu kan pasti aku gak hafal nama-nama mobil ya pokoknya mobil apa Lamborghini kayak apa tapi kalau bisa jangan yang terlalu ini juga yang kaliannya pengen gitu lah jangan terlalu dipaksa pengen mobil sport juga sih tapi gak apa-apa misal ya ini misal aja yaudah mobilnya kayak gimana gitu merknya apa kayak gitu warnanya apa kayak gitu itu yang kedua terus yang ketiga pakai semua panca indera kita maksudnya gimana maksudnya ketika kita kita membayangkan mobil Lamborghini tadi itu seolah-olah dirasain gitu dirasain gimana sih si mobil Lamborghini itu bentuknya tuh seperti apa gitu kan seolah-olah mata kita melihat gitu warnanya apa merah biru atau warna apa kayak apa sih warnanya gitu nah terus pegang teksturnya misalkan ketika kalian pegang si cup mobilnya apakah rasanya kayak apa kayak menyentuh ya cup mobil gimana sih rasanya kayak dingin-dingin gitu atau gimana gitu pokoknya bayangkan tangan kalian menyentuh mobil tersebut jadi perasanya tuh dari indera perabak juga gitu ya terus nih ya dari sekarang dari smelling sense gitu ya dari indera penciuman nah coba nih buka pintunya kalian di bayangan kalian ya di dalam apa namanya pikiran kalian coba buka pintu si mobilnya baunya kayak gimana gitu di dalam mobilnya apa bau Stella jeruk oh enggak bawa apa gitu mobil Lamborghini bawa apa gitu atau pokoknya dirasain dengan berbagai macam panca indera gitu semuanya ya lima kelima-limanya kalau yang punya enam pakai juga yang ke enam ya gak dingin ya pokoknya dengan lima panca indera semua dirasakan kayak gitu denger juga denger bunyi mesinnya weng-weng-weng kayak gitu nah weng-nya tuh kayak gimana gitu di bener-bener apa gunakan semua sense ya sense-nya dipakai semua nah terus yang keempat inget ya apa apa sih emosi yang terkait ya terkait dengan visualisasi kita misalkan tadi Lamborghini emosi apa yang akan muncul ketika kalian naik mobil Lamborghini misalkan ya misalkan apa sih emosi itu apa aja sih misalkan bersyukur gitu atau enggak senang atau enggak apa namanya bangga atau enggak apa lagi sih positif lah optimis hopeful gitu ya hopeful terus entusias ya enthusiastic gitu ya entusias iiii mobil baru gitu kan excited mungkin boleh gitu jadi semua emosi yang kalian banyak yang mahal waduh ya jangan jangan dipikirin negatifnya dulu itu mah nanti aja katanya pengen dapet nanti kalau udah mikirin panjat duluan enggak jadi dah enggak jadi dapet dulu kayak gitu ya tapi intinya kira-kira kan ini aku pakai contoh aja jadi kayak kira-kira aja rasanya tuh kayak gimana nah terus yang kelima itu dicoba setiap hari gitu ini kok gak usah lama-lama 5 menit juga gak apa-apa ya kalau 5 menit gak bisa 3 menit dah gitu jadi kalian set aja timer di hape gitu berapa 3 menit 5 menit oke set 5 menit duduk duduk terus fokus pikirin dah itu mobilnya gitu asik gitu kan banyakin seolah-olah kalian udah punya itu gitu rasanya gimana seneng bangga misalkan atau enggak hopeful excited mungkin rasain itu mobilnya kayak gimana seru kan gitu kan maksudnya ini untuk memulai hari kalian kalau bisa pagi-pagi pagi-pagi sebelum kalian beraktivitas jadi kalian tuh semangat dan otak kalian itu bakal kayak oh oke gimana ya caranya untuk dapet si Lamborghini ini jadi kayak lebih ke program gitu jadi kalian tuh udah jelas seolah-olah kalian tuh mengingatkan otak kalian bahwa tujuan kalian itu ini loh yuk kita menuju ke sana sama-sama kayak gitu nah terus udah kayak gitu yang ke-6 ini sekedar catatan aja kalau misalkan susah ya untuk ngebayangin kayak gimana sih mobil Lamborghini tuh gak tau ngebayanginnya gimana yaudah kalau kayak gitu cari gambarnya di internet kan banyak tuh ya cari aja gambarnya di internet safe kalau aku jadiin wallpaper biasanya di di komputer jadi pagi-pagi melong dulu eh gitu melong lihat wallpaper terus visualisasi dulu hehehe gitu halo dulu pagi-pagi gitu kan ya tapi gak apa-apa itu bener-bener apa ya cara salah satu cara kita untuk fokus terhadap tujuan gak apa-apa kayak gitu terus oke next ya nah ini udah masuk ke visualisasi-nya latihan visualisasi-nya sekarang kita Devon kita mulai aja atau gimana boleh oke ya teman-teman sekarang yuk kita cari posisi duduk yang enak yang apa yang santai yang tenang ya pokoknya gimana terserah kalian mau bersilah mau duduk di kursi tapi jangan rebahan kalau rebahan ntar gak bisa fokus ntar ngantuk gitu kan pokoknya posisinya yang enak ya tangannya biar grounding di ini aja lah di kalau yang duduk di kursi boleh tangannya di pegangan kursi kalau yang duduk bersilah boleh tangannya dilutut kayak gitu biar biar lebih ini aja atau terserah kalian yang penting enak yang penting enak terus punggungnya tegak punggungnya tegak relaxin semua satu-satu mulai dari bahu terus bahu kanan relax bahu kiri relax oke terus kaki lepasin semua rasa tegangnya oke nah pejamin pejamkan mata kalian ini udah pada lihat ya semua sekarang oke sebelum kita memenjamkan mata coba kalian fokus dulu ke gambar ini ini gambar lemon kalian udah tau kan lemonnya iyalah rasanya gimana udah tau kan asam rasanya asam gitu kan ya pokoknya fokus dulu lihat dulu ini lemon lemon bentuknya kayak gini kalau dipotong dia bentuknya kayak gini loh gitu kayak kalau dipotong tuh ya gitu jeruk dipotong gimana sih bentuknya ya kayak gini rasanya asam udah tau pokoknya dilihat dulu ya ini gambar dilihat dulu gambarnya oke kalau udah dapet udah fokus sekarang mulai pejamkan mata kalian oke udah ya teman-teman fokus semua ya sekarang pejam mata bayangkan sebuah lemon jadikan lemon ini sebagai lemon yang paling sempurna yang pernah kamu lihat lemon ini berwarna kuning bayangkan juga kamu dapat melihat lemon dengan sangat detail kamu bisa melihat pori-pori di kulit lemon kamu juga dapat melihat dimana batangnya menempel kamu dapat melihat kulit lemon yang berlapis lilin dan kamu dapat melihat bagaimana cahaya dipantulkan dari bagian-bagian lemon bayangkan lemon tersebut begitu nyata sehingga kamu bisa menjangkau dan menyentuhnya ketika tampak begitu nyata raih dan genggam lemon dengan tangan kamu pegang lemonnya teman-teman perhatikan bahwa lemon tersebut terasa gitu seperti yang kamu tahu tidak terlalu dingin tidak terlalu hangat tapi persis seperti suhu lemon yang sudah kamu ketahui kamu rasakan tekstur kulitnya dengan jari-jari kamu dan saat kamu mendekatkan lemonnya ke arah kamu kamu mulai menangkap sedikit aroma segar dari lemon tersebut sekarang bayangkan kamu berdiri di dapur di depan meja dan di atas meja itu ada talenan dan pisau bayangkan kamu meletakkan lemon di atas talenan di atas meja di depan kamu visualisasikan diri kamu mengambil pisau dan mengiris lemon menjadi dua perhatikan saat pisau memotong lemon lemon tersebut melepaskan semprotan jus ke udara udara dipenuhi dengan aroma lemon yang segar kemudian ruangkan waktu sejenak lalu bayangkan irisan lemon tersebut ingatlah suara yang dihasilkan pisau saat pisau itu mengiris kulit tebal lemon tersebut dan ketika lemon tersebut melepaskan sari buahnya ke udara ingatlah mau temburan aroma lemon tersebut di hidung kamu bagaimana baunya bagaimana suaranya itu begitu jelas sehingga kamu bisa merasakan semuanya dan kemudian kembali ambil pisau dan buatlah potongan kedua perhatikan dengan matamu bagaimana sari buahnya mengalir keluar talenan bagaimana talenan itu menjadi basah karena sari buah lemon dan rasakan jari-jari kamu juga ikut basah karena kamu memegang lemon tersebut dan lagi-lagi ketika kamu memotong lemon tersebut kamu bisa mencium aroma lemonnya saat kamu memotongnya oke bayangkan kamu mengambil irisan lemon tersebut rasakan saat sari buahnya mengalir ke jari-jari kamu perhatikan bagaimana aromanya jadi lebih kuat saat kamu berusaha mendekatkan irisan lemon ke wajah kamu perhatikan dengan seksama warnanya warna 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 kuning lalu letakkan irisan lemon di mulut kamu dan kemudian gigit rasakan saat sari buahnya membasahi lidah kamu asam tapi sedikit manis pada saat yang sama sekali lagi rasanya persis seperti yang kamu tahu sama seperti lemon yang selama ini kamu tahu kemudian perhatikan lagi rasa yang lain memenuhi mulut kamu mungkin rasa pahit karena ketika kamu memotong lemon tersebut bijinya juga ikut terpotong dan ketika kamu memasukkan lemon ke mulut kamu bijinya pun masuk ke dalam mulut kamu dan bijinya rasanya terasa pahit rasakan saat kamu menelan jus lemon tersebut bagaimana rasanya nah rasakan semuanya dari semua indra bagaimana kamu memegang lemon tersebut bagaimana jus lemon tersebut membasahi jari-jari tangan kamu lalu bagaimana bau lemon tersebut juga bagaimana suara lemon ketika kamu memotong lemon dan bagaimana rasa lemon ketika kamu mencoba memakan lemon tersebut apakah asam apakah ada manis sedikit atau mungkin ada pahitnya bayangkan semuanya dengan sangat detail nah tahan perasaan tersebut sejenak oke setelah kalian mengingat bagaimana semua rasanya sekarang kalian bisa membuka mata kalian dan kembali ke posisi sadar oke sudah kembalikah semua teman-teman pasam sudah sudah boleh buka mata sudah boleh buka mata tapi ngetik gimana sih sudah sudah buka nah oke itu kita latihan lemonnya gimana ada yang sampai ngencas gak iya dari tadi tutup mata devon masih latihan visualisasi ini targetnya targetnya kalian bisa merasakan si lemonnya di kelima pada indera kalian dengan sangat jelas kalau kalian bisa merasakan semuanya dengan sangat jelas sudah mantep visualisasi kalian ada yang sampai ngencas gak ada yang sampai sekarang masih ini gak masih kerasa banget asam lemonnya kalau aku sih beneran sampai apa ya sampai keluar air liur gitu gara-gara asam gitu kan kayak eww gitu rinding gitu terus rasa pahit bijinya itu kayak masih ada gitu itu targetnya teman-teman yang bisa merasakan rasa asam yang sampai ngencas istilahnya sampai keluar air liur mantap lah itu kalian berarti sudah sukses bisa melaksanakan visualisasi iya bener asam kan iya bener-bener bener ada yang bisa sampai ngerasain gak apa namanya ngerasain tekstur lemonnya gak pakai jari kayak apa sih kulit kulitnya lemon tuh kerasa gak kerasa gak apa namanya rejek-rejeknya iya mantep mantep piok kerasa tuh katanya mantep-mantep iya ada yang sampai kerasa gak baunya bau lemon pas dipotong kayak apa bau lemon kayak jeruk gendarin bau lemon semua orang tau sih cuman ada yang sampai bener-bener kecium gak baunya gitu sampai kebayang sampai kecium gitu baunya udah gak paling gampang tuh ini ya emang indera perasa lidah itu paling paling gampang ke dapet gitu paling gampang dapet yang kedua itu yang kedua adalah sentuhan gitu yang kedua sentuhan eh gak ding visual dulu ding visual dulu oh rasa taste terus visual baru sentuhan terus baru penciuman terakhir penciuman terakhir ya eh ini ada pendengaran juga gimana pas bunyi si lemonnya dipotong tuh di atas talenan pakai pisau gimana sih bunyinya gitu gitu pasti pasti pisaunya motong lemon ada gak yang sampai kedengeran penciuman sama pendengaran agak susah disini tapi apa namanya ya kira-kira kayak gitu pendengaran kalau ada yang sampai bisa denger bisa cium terus bisa rasa bisa pegang juga rasanya wah udah mantep gitu terus kita ada kok mantap prio udah mantep nih Antonis prio pas dipotong sih kayak rasanya ngilu gitu ya iya 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 bener 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 mau cium malah ngerasa iya gak apa-apa aku juga bahkan aku yang ngebacain teksnya aja ngiler sekarang maksudnya kayak asem gitu kerasa asem kerasa asem banget gitu masih ada ini rasa di mulut gitu kan kayak wuh gitu iya asemnya di bawah lidah iya masih ada nah udah nih temen-temen yang berhasil yang berhasil merasakan boleh ditelan gak eh boleh aja lah boleh aja lah kan ini cuman ini doang suara lemon bakal terdistract sama suara musik kondangan aduh lagian ada kondangan iya udah deh temen-temen ini yang berhasil berhasil visualisasi berarti udah sukses tinggal diganti aja ntar gambarnya ganti gambar coba kita ganti ya ganti gambarnya ya mau ganti apa guys coba apa guys gambar apa mobil gitu atau gambar rumah atau gambar apa kita latihan mau bayangin apa nih sekarang aku cari dulu di internet kok kayak gitu gambarnya oh guys yuk kita membayangkan kita berhalu gunung oke gunung cari dulu ntar gunung gambar gunung tapi gunung agak susah benda aja lah tapi gunung es Fuji pantai tapi gunung es kalau kita belum tahu itu agak susah ya bisa tapi kayak lebih lebih harus mengarang-ngarang rasanya kayak apa kan gak tahu atau ini dulu deh yang gampang yuk yang gampang apa ya aku cari dulu kaleng soda kaleng soda ntar aku cari gambar indomie nah boleh indomie oke indomie cari gambar indomie yuk indomie indomie apa rasa apa hari ayam aja ya atau indomie goreng deh indomie goreng indomie goreng yang udah dimasak wah ini mantep banget jiwa mantep jiwa indomie selera ntar kopi dulu so kita berhayal tentang indomie samyang pedes ya ntar eh kita latihan ayo kita latihan indomie yuk ntar kontrolin indomie set wah beda banget dah gambar indomie yaudah gak apa-apa kalau bisa ada yang sampai ngerasain rasa indomie gorengnya dengan sangat jelas di lidah berarti mantep ya yuk latihan indomie share let's show ntar ini kita tuh kalau pas lagi visualisasi LOA bisa ngebayangin apa aja guys misalkan kalian pengen ngebayangin apa rumah misalkan pengen punya rumah cari aja fotonya cari aja fotonya di internet terus bayangin kayak tadi sampai merasain sampai sembuh pakai 5 ke 5 panca indera kayak gitu oke guys ini mantep ya sekarang kita punya indomie goreng di atasnya ini ada telur kayaknya telur setengah mateng ya telur ceplok setengah mateng udang tomat terus ini ada apa lagi nih acar ya ada timun terus kayaknya ada potongan cabai rawit juga terus ada kayak bong merah ya ini acar berarti ini acar ya sama selada terus ada apa ini apa sih kacang apa sih yang hijau-hijau kacang polong iya kacang polong bener asek kacang polong sama ada cabai ini kayaknya ada potongan cabai merah yang dipotong ya oke kita disuruh apa ini ya melah tadi kita udah latihan latihan lemon yang bisa ngerasain rasa asum lemonnya sukses berhasil dan kebanyakan kayaknya pada berhasil sih sekarang kita gantian kita membayangkan indomie sekarang gitu ya telat iya yaudah yuk gantian yuk apa sekarang indomie guys indomie yuk ayo kita bayangkan sekarang indomie gak bisa divisualisasi ya kan ceritanya kan yang semua orang tau gitu yang semua orang tau rasanya terus semua orang pernah makan terus semua orang tuh bisa ngebayanginnya gitu makanya pilihnya indomie ini mah ya gapapa pelatihan aja tadi juga kan lemon indomie nah karganya waduh waduh yaudahlah pokoknya indomie indomie goreng guys indomie goreng oke yuk mulai yuk mulai temen-temen ambil lagi kita ambil lagi posisi posisi duduk enak posisi santai tangannya terserah yang tadi kayak tadi aku bilang yang lagi duduk di kursi boleh dipegangan kursinya atau di lutut yang duduknya sila boleh di lutut supaya grounding posisinya yang nyaman yang enak terus atur nafas hirup nafasnya hembuskan tarik lagi hembuskan tarik nafas tahan sebentar tahan sebentar hembuskan oke semua relax badannya tegak punggung tegak terus kaki juga semua yang tegang otot-otot yang tegang semua di lepaskan tegangnya tangannya juga supaya lebih santai lepasin semua rasa tegangnya oke sekarang kita udah tenang udah relax semua badan udah gak ada yang tegang sekarang teman-teman sebelum kita tutup mata coba lihat dulu fokus dulu ke gambar indomie jadi disini kita punya indomie indomie goreng diatasnya ada telur dadar sorry bukan telur dadar telur ceplok telur ceplok setengah matang terus ada udang terus ada seledri terus ada tomat ada acar ada selada ada kacang polong ada cabai cabai merah juga disitu oke teman-teman matanya fokus semua ke indomie kalau kalian udah udah dapet image-nya udah dapet di di bayangan kalian sekarang coba sekarang kalian tutup mata oke bayangkan di dalam pikiran kalian piring indomie yang kalian lihat tadi indomie goreng ada telur setengah matang ada udang ada tomat ada selada ada acar ada kacang polong ada juga irisan cabai sekarang kalian ambil garpu dan sendok dari dapur kalian di dalam pikiran kalian dan kalian sudah siap untuk menyantap indomie rasakan bagaimana perasaan kalian sebelum kalian menyantap apakah kalian senang apakah kalian sangat bahagia karena saat ini kalian sedang lapar rasakan perasaan itu rasakan bagaimana excitednya kalian sebelum kalian menyantap indomie ini lalu coba sekarang kalian arahkan sendok dan garpu itu ke piring indominya mulai dulu dari telur setengah matangnya bayangkan ketika kalian membelah telur setengah matang bagian kuningnya meluber sedikit meluber dan menyatu dengan indomie lalu juga kalian bayangkan udang udang goreng yang ada disitu kemudian kalian coba tusuk dengan garpu kalian bagaimana teksturnya apakah keras apakah lembut apakah udang tersebut masih ada kulitnya atau sudah tidak ada kulitnya coba perhatikan dengan detail angkat udang tersebut dan amati umat udang tersebut bagaimana ya bentuknya bagaimana ya teksturnya bagaimana ya baunya rasakan dengan kelima panca indera kalian lalu coba kalian gigit udang tersebut bagaimana tekstur udang tersebut di dalam mulut kalian bagaimana rasanya ketika kalian menggigit udang tersebut apakah kenyal apakah keras bagaimana rasanya apakah manis apakah asin atau apakah gurih atau jangan pedas rasakan bagaimana rasanya kemudian lihat disitu juga ada tomat angkat tomat tersebut dengan garpu kalian lihat bagaimana potongan tomat tersebut oh warnanya apa ya ini warna orange atau warna merah 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 seperti apa atau orang seperti apa ada berair ada airnya lalu amati bagaimana air atau cairan dari tomat tersebut keluar ketika kamu menusuknya dengan garpu airnya bisa keluar kayak gitu oke kemudian coba gigit tomat tersebut apa yang kalian rasakan ketika kalian menggigit tomat tersebut di dalam murud kalian mungkin air tomat tersebut rasanya sam atau jangan-jangan manis coba rasakan apakah ada biji tomat tersebut di dalam situ apakah tomat tersebut masih ada kulitnya atau atau tidak ada biasanya sih ada coba rasakan bagaimana rasanya asam mungkin asam tapi berbeda asamnya dengan rasa lemon yang tadi kita coba tapi enak oke kalian boleh makan lalu kemudian coba sekarang kita coba dengan disitu ada timun wah mentimun ini mentimunnya sudah sudah dikupas atau belum ya coba amati dengan penglihatan kalian oh apakah sudah apakah belum hmm coba kalian juga rasakan gigit timun tersebut bagaimana rasanya mungkin segar ya rasanya segar terus ada airnya wah apalagi mungkin agak manis tapi yang gak semanis yang lain wah tapi crunchy teksturnya oke sekarang setelah kalian gigit timun tersebut boleh sekarang mulai coba kalian arahkan garpu kalian ke indomie coba gulung indominya oh ini indominya pas atau kelembekan atau jangan-jangan masih keras ya teksturnya coba kalian amati lalu coba gulung coba gulung indominya dan kemudian coba makan indomie tersebut gigit gimana tekstur minyak apakah minyak bener-bener pas teksturnya atau kelembekan ini orangnya gak bisa masak nih kelembekan atau jangan-jangan keras wah ini kurang lama masaknya keras atau jangan-jangan oh ini pas banget ini indomie paling enak aku makan coba rasakan bagaimana rasanya rasa familiar yang sering kalian makan tapi ini rasanya entah kenapa jauh lebih enak mungkin karena ada banyak toppingnya ya karena biasanya kalian masak indomie hanya indomie saja tapi kali ini kalian makan indomie dengan banyak topping dan kalian merasakan perasaan yang sangat bahagia sekali coba coba kalian kembali makan indominya rasakan bagaimana rasa khas yang kalian sudah familiar rasa khas indomie goreng kalian makan wah ternyata saking enaknya habis indominya dan kalian merasa sangat sangat senang karena bisa makan indomie hari ini oke sekarang semua perasaan itu kalian simpan di dalam memori kalian semua rasa yang ada di panca indera kalian ketika kalian memakan indomie itu coba kalian simpan di dalam memori kalian dan bawa ke alam sadar kita kembali ke ke alam sadar teman-teman buka matanya semua dan gimana rasanya ada yang sampai kerasa gak kerasa udangnya kerasa tomatnya kerasa timunnya terus kerasa indominya tuh enak gitu ada gak eh teman-teman sadar-sadar teman-teman jangan jangan kelaman makan indomie udah habis jangan kelaman makan indomie jangan kelaman makan indomie guys bahaya udah boleh iya ya udah boleh udah boleh ada yang sampai kerasa kenyang gak ada gimana nih macem-macem nih apa namanya coba sukses gak sukses gak wanginya sih ada yang ada yang bisa sampai ngerasain rasa indominya banget gak sampai inget gitu sampai lidahnya tuh kerasa rasa indomie goreng seleraku banyak indomie banget iya iya tomatnya benyek-benyek ketemela yang motongnya gak bener coba-coba ada yang sampai kerasa gak ada yang sampai kerasa makan indomie beneran gak yang sampai kerasa kayak rasanya sampai kayak apa namanya baunya bau indomie kan khas ya bau indomie atau bahkan sampai si udang si udang si telur terus si tomat si sel apa selada acar ada gak yang bisa ngerasain semuanya rasanya tuh udah kebayang semua di lidah gitu gak cuman rasa indominya aja tapi rasa topping-topingnya juga semua kerasa ada gak itu kalau bisa udah dewa berarti dia bisa membayangkan apapun bisa membayangkan apapun sebentar aku keluarin dulu ya udang kerasa manis mantep mantep Elizabeth cuman ngerasain udang telur dan topping mie-nya malah belum waduh iya kalau jadi kalau teman-teman yang bener-bener fokus ya teman-teman yang bener-bener fokus bener-bener bisa kayak meresapi bagaimana pancai indera kita mendapatkan stimulus dari luar mungkin bakalan lebih gampang ngebayangin bahkan sampai jangan-jangan sampai kebayang rasa indomie yang benerannya gitu sampai kayak bener-bener rasanya tuh kayak makan beneran gitu ya walaupun gak kenyang tapi kerasa di lidah tuh kerasa gitu gitu sama kayak lemon tadi jadi targetnya ketika kita latihan lemon adalah bisa sampai kitanya berliur gitu sampai kita merasakan asemnya gitu di lidah kita sebenarnya targetnya tuh itu aja dulu gitu kalau bisa kita merasakan dengan kelima pancai indera kita bakal jauh lebih bagus tapi bahkan dengan cuma satu pancai indera aja pun udah oke gitu terutama rasa gitu ya kalau makanan kan rasa gitu kalau misalkan coba nih ya kalau misalkan pengen nyobain rumah misalkannya pengen rumah pengen visualisasi rumah yaudah kalian cari aja foto rumahnya foto rumahnya kalian lihat tuh foto terus bayangkan kayak tadi tuh relax fokus dulu ke fotonya terus tarik nafas buang tiga kali udah kalian relax udah duduknya udah enak udah fokus udah kayak gitu mulai deh bayangin kalian datang ke rumah itu buka pintunya kayak apa sih bunyinya ketika dibuka pintunya gitu terus pas buka pintu apa yang kelihatan sama kalian wow interiornya gimana ya kira-kira gitu langit-langitnya kayak apa kayak gitu terus mungkin ada pertanyaan gini kak gimana sih kok bisa ngebayangin sampai detail kayak gitu caranya gimana ya kita latihan latihannya tuh gimana jadi kita harus apa namanya mindful sama keadaan kita sekarang maksudnya misalkan kalian sekarang lagi ada di kamar kalian tuh mindful kalian ada dimana jadi kayak diamati ya dindingnya catnya warna apa misalkan coba rasain dindingnya pegang gimana tekstur dindingnya dinding kamar kalian oh kayak gini lihat atas langit-langit oh langit-langitnya kayak gimana ya warna apa ya oh warna putih oh tinggi gak ya langit-langitnya oh pendek kira-kira berapa meter ya mungkin 2 meter sedikit lebih dikit 2 meter setengah pendek ini kan di Jepang ya jadi pendek gitu atau tinggi wah tinggi banget itu kayaknya ada deh langit-langitnya 4 meter misalkan bayangin aja jadi bukan bayangin sorry maaf aware aware mindful sama keadaan selalu aware aku ada dimana sekarang aku ada dimana sekarang kayak apa gitu selalu fokus jadi setiap saat nah ketika kalian udah bisa kayak gitu udah bisa mindful bakalan lebih gampang deh ngebayangin detail ngebayangin detailnya gitu oh rumah impian gitu kan ada di rumah impian buka pintu yang kelihatan misalkan sofa gitu terus interior lainnya tuh kayak gimana oh sofanya warna apa oh langit-langitnya tinggi ya gitu kan oh enak deh rumahnya ada apa namanya ada kolam renangnya misalkan kalau misalkan ada kolam renangnya coba kalian rasain tuh dateng ke tempat kolam renangnya rasain airnya kayak gimana panas dingin atau kayak gimana gitu airnya coba celupin kaki ke situ aduh rasanya enak ya dingin gitu misalkan sejuk ya sejuk Jakarta panas tapi ini sejuk gitu jadi kayak bener-bener seru gitu kayak kita tuh bener-bener menjelajahi yang pengen yang kita tuh kepengen aku dulu waktu dulu aku tuh karena aku sangat wibu jadi aku dulu kepengennya tuh gara-gara dulu sering banget nonton Dragon Sakura Dragon Sakura kan cerita tentang perjuangan untuk masuk Tordai kan kayak gitu kan terus kayak aku jadi kayak kepengen dari suatu saat dateng ke Tordai gitu kan waktu itu nah waktu itu visualisasi yang aku lakukan kayak gimana visualisasi yang aku lakukan waktu itu ya aku cari foto Tordai cari foto Tokyo Daigaku yang apa namanya menara jam itu aku cari itu fotonya yaudah terus aku masuk ke situ ke si foto jadi kayak aku visualisasi aku seolah-olah lagi jalan disitu gitu yaudah aku kayak seolah-olah masuk ke dalam foto itu gitu jadi ya aku jalan aku rasain trotoarnya gimana yang aku tapakin tuh kayak gimana terus pohon-pohon yang di kiri kanan aku kondisinya kayak gimana oh udaranya lagi gimana ya Jepang ya uh agak dingin kayaknya ini gitu kan jadi waktu itu aku beneran bayangin daunnya tuh udah rontok si pohon-pohon yang kiri kanan aku jalan itu daun-daunnya udah rontok terus oh trotornya kayak gini ya rasanya uh udaranya kayak gini gitu agak dingin gitu kan terus aku liat langitnya juga langitnya biru gitu biru cerah gitu karena musim dingin tuh kok biasanya lebih terang lebih jelas gitu kan kalau lagi cerah tuh terang banget gitu terus apa namanya oh menara jamnya kayak gimana ya coba aku jalan kesana jadi di bayangan aku di dalam visualisasi pikiranku aku jalan kesitu aku amatin semua kayak aku jalan-jalan aja lagi lagi apa ya lagi tour gitu lagi study tour jadi kayak gitu aku jalan gitu yaudah itu aku lakuin sebenarnya gak sering-sering amat kayaknya malah cuma sekali deh tapi bener-bener fokus sih waktu itu tapi bener-bener fokus banget yang bener-bener sampai kerasa trotoarnya sampai kerasa udaranya sampai kerasa suara orang-orang ngobrolnya gitu jadi kayak bener-bener sampai detail waktu itu aku tuh terus gak tuhnya kejadian bener-beneran tahun 2013 persis sama yang aku yang aku lihat jadi kayak pas aku dateng tuh sebenernya awal-awal aku kiranya itu musim gugur karena pohonnya rontok semua ternyata itu musim dingin jadi pas 2013 Desember aku dateng kesana tempat yang sama yang aku datengin di visualisasi aku dengan kondisi yang sama rasa yang sama udara yang sama matahari yang sama langit yang sama semuanya sama persis kayak yang aku lihat kayak gitu Kak kalau visualisasi tempat yang belum pernah kita kunjungi apa bisa kan belum pernah sana kecilnya pernah sana jadi sulit ya kan aku waktu itu belum pernah ketodai tapi bisa kok gak tau tiba-tiba aja jadi aku aku cari fotonya cari aku tuh waktu itu dapet fotonya bayangin aja kayak kan belum pernah kesana tapi karena tadi kita liat fotonya jadi bayangin aja kayak bentuknya tuh gimana gitu nah aku tuh liat yang ini aku tuh ada disini kok gak gak keluar ya ini ya bisa dikut oh bisa iya jaman sekarang banyak video kinternya abis banget bener kemalah cuman aku dulu karena jaman dahulu kalah jaman dahulu 2000 berapa itu aku ya 2012 2012 belum kayak sekarang sekarang 10 tahun yang lalu belum kayak sekarang jadi aku lihat foto ya bisa nih untuk video walking tuh dener gitu deh ya jadi kayak apapun bisa guys apapun bisa kalian visualisasi pastikan walaupun kalian belum pernah mendapatkan itu guys jadi kayak jangan jangan ragu aja untuk bermimpi gitu karena memang apa ya karena memang itu gratis dan mimpi itu menyenangkan kalau kita gak bermimpi itu terus itu susah gitu untuk mencari sesuatu ya gitu dan dengan bermimpi kita tuh beragia jadi lebih semangat gitu dalam mencari penjuan gitu itu guys oke aduh mau tanya kah tanya jawab sebelum kita lanjut main kalau mau kokologi sambil latihan visualisasi kan kokologi banyak latihan visualisasi juga jauh jauh kalau visualisasi imajinasi yang pentasih gimana misalkan kayak kayak emang beda tuh kalau misalkan kayak dunia emang gak bisa jadi kenyataan itu gak kamu aja tapi gak seru cuman jangan harap itu nyata gak karena emang gak aku judul seru kayak misalkan kayak kayak jadi karakter me gitu dulu jaman akhir aku juga dulu kayak ngeboyangin karakter apa terus kayak dimana ngapain gitu sih tapi jadi cuma untuk sekena doang untuk paju luang kalau luang ini banyak bukau sih bukan untuk bukan untuk imunasi terdar tapi imunasi yang biar kita itu pikir gitu caranya kita gak seneng jadi pancuk ini gini apa sih ya jadi titikku kan aku kan tadi aku ingin pergi ke universiti gitu ya waktu itu ketika aku sudah membayangkan aku ngas kotak aku tolong untuk pergi ke sini kamu gimana caranya seolah aku itu nge-program untuk mana cari can gitu dan ketika kita udah pemerintah untuk mencapai setujuan itu gitu pakai opa jatuh nge-tika aku udah tau aku mau kemana udah aku visual itu selesai jadi ini jika baik tiba-tiba aja kayak aku jadi sama kena exchange di jepang di lebih juga sama sama si yang ada banyak banyak jepang tapi mungkin ada chance atau apa pasti langsung bisa coba ini oh iya bisa coba ini juga bisa coba itu jadi 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 apa ya untuk jadi otomatik itu inti hari kata itu kita 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 cari aku kita 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 hati yang lupa menteri habis mandiri aja nghalo hal itu ngebayang tadi bayangi indomie ini ingat indomie iya kalau salah beneran gak di benerin indomie ini tak mengingga agree bahkan berkendom jadi caranya itu kalau kita kita udah memasak dan kita memprogram kita ini kita yang bisa kutus jadi foto jadi 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 kek terasa Saya dulu panas panas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.